Halo sahabat bonsai Selamat sore ya teman-teman Dan sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tentunya jumpa lagi bersama saya ya teman-teman di Jaksibray Oke sahabat bonsai untuk di kesempatan kali ini Saya lagi berada di kebun lagi ya teman-teman Seperti ini Dan kebetulan untuk di kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk mengecek programan saya yang Sebelumnya sudah dari seminggu yang lalu ya teman-teman saya program Dan kebetulan untuk hari ini saya akan mencoba untuk mengecek untuk perkembangannya Dan untuk programannya sendiri ada di belakang saya teman-teman seperti ini Ini dari bahan sancang Dan ini akan saya coba untuk cek untuk perkembangannya Dari bahan programan seperti terang ya teman-teman Dan Tapi Untuk di kesempatan kali ini juga ini Saya Ada beberapa bahan ya teman-teman Seperti ini Ada dua sampai tiga bahan yang Sekitar seminggu yang lalu ini saya program Dan tapi sebelum lanjut Saya juga mau ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih Kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung Ataupun men-support channel ini Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih Dan yang baru bergabung Saya ucapkan selamat bergabung Dan tentunya mohon dukungannya untuk Like, komen, share, dan subscribe juga tentunya teman-teman Oke sahabat pun saya Bagaimana untuk proses Pengecekannya tentunya Simak videonya sampai habis Tunggolnya sendiri Ini indukannya Seperti ini ya teman-teman Lumayan cukup Besar Dan ini dulu saya tanam Sekitar Dua tahunan yang lalu ya teman-teman Dari sebesar Sebatang rokoi ya teman-teman Sampai sekarang Sudah mulai tumbuh besar Dan ini saya jadikan Buat indukan ya teman-teman Seperti ini Dan untuk programannya sendiri Ini kemarin saya sempat program Ada tiga mata tunas ya teman-teman Seperti ini Dan ini akan saya coba cek Untuk perkembangannya ya teman-teman Selama satu minggu Dan untuk plastiknya juga ini Sudah ada air-airnya ya teman-teman Ini akan saya coba buka Untuk sungkupannya ya teman-teman Seperti ini Dan ini ya teman-teman Untuk programannya seperti ini Ini yang pertama Untuk liukan juga ini Lumayan cukup ekstrim ya teman-teman Seperti ini Ini yang pertama Dan untuk yang kedua Ini juga masih dari sebelah sini juga ya teman-teman Ini untuk yang kedua Ini saya coba lepaskan Plastiknya ya teman-teman Seperti ini Dan untuk yang kedua juga ini Lumayan cukup bagus ya teman-teman Seperti ini Ini yang terakhir ya teman-teman Ini yang ketiga Seperti ini ya teman-teman Ini untuk yang ketiga Ini juga sudah Mulai terbentuk ya teman-teman Seperti ini Sebenarnya untuk Programan seperti ini juga Dua atau tiga hari Sudah bisa dibuka ya teman-teman Cuma untuk lebih Kefisien lagi Ini bisa Satu minggu juga sudah Masih bisa Untuk kita buka ya teman-teman Biar enggak Kekeringan Untuk Potongan-potongan Ini yang Kemarin-kemarin kita program Kita belah ya teman-teman Jadi supaya Tidak lebih Apa namanya Tidak Kering ya teman-teman Jadi ini kita sungkup Dan kurang lebih ini Ukuran satu minggu Sudah seperti ini ya teman-teman Ini bisa kita copot Dan ini masih kita Besarkan ya teman-teman Kurang lebih Dua atau tiga minggu Ini sudah mulai Ketutup ya teman-teman Untuk Pecahan-pecahan yang ini Dan ini juga sama ya teman-teman Ini dulu Ini sama Saya program Dari seminggu yang lalu Seperti ini Dan untuk tunas-tunas juga ini Sudah mulai Banyak permunculan ya teman-teman Sehubungan untuk Kemarin-kemarin juga ini Saya pangkas Seperti ini ya teman-teman Dan disini juga ini Banyak ya teman-teman Tunas-tunas Yang buat nanti kita Programan Selanjutnya ya teman-teman Seperti ini Cuman ini masih Kecil ya teman-teman Jadi kalaupun Istilahnya Kita mau pakai Programan untuk Split the trunk Kita nyari yang Ukurannya lebih besar Dari ini ya teman-teman Seperti yang Itu yang Kemarin kita program ya teman-teman Oke sahabat Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati